Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bekasi menggelar vaksinasi susulan untuk siswa dari 10 sekolah SMP yang berada di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Jumat 20 Agustus 2021. Menurut Kepala SMP Negeri 2 Kota Bekasi, Rudi Winarso, pelaksanaan vaksinasi tersebut ditunjukkan untuk siswa yang belum mendapatkan vaksinasi sebelumnya yang juga digelar di sekolah tersebut. Rudi menyebut, kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan lancar, meski peserta yang tercatat ikut vaksin lebih dari 1.000 siswa dari 10 sekolah SMP. Petugas vaksin, kemudian ada 15 petugas screening, dan ada 15 petugas operator. Operator mencatat by name, by address, peserta vaksin. Dan itu bisa kita cetak kartu sertifikat vaksin. Namanya siapa? Namanya Reza Duyan. Oh Reza, udah dipaksin? Udah. Udah gimana rasanya? Masak. Sakit gak? Oh enggak. Semoga sekolah offline, online. Oh gitu. Sekolah nama sekolah. Udah berapa lama? Dari kelas 6. Nauli, Jawa, 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 Jawa. Nah, udah divaksin ya? Udah. Enggak, karena kan sudah dijadwal sesuai dengan itu, waktunya. Kayak saya kan 9H, 9H itu kan disini vaksin mulai dari jam 8. Dari jam 8 itu kan setiap satu jam sekali ya Pak, kemudiannya. Empat kelas, empat kelas, itu kan satu jam. Nah, saya ada di urutan yang ketiga mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11. Urutannya data dulu dengan wali kelas, setelah dari wali kelas baru di screening. Setelah di screening, baru dipaksin. Berapa siswa ibu sendiri yang vaksin? 37, tapi ada yang sakit, ada yang sakit 2. Ini belum selesai sih Pak, ada yang belum datang. Ada yang sakit 2, terus tadi ada yang tensinya tinggi 1, lehan. Jadi belum bisa dipaksin. Alhamdulillah, pada hari ini di titik vaksin SMP-2 diurahan warga Hayu, Kedamatan, Bekasi Timur. Ini adalah kegiatan vaksin anak usia 12 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap kesulan, yang di tahap awal adalah tanggal 4 Agustus. Sekarang tetap kesulan, jadinya yang belum tanggal 20 Agustus 2021. Karena di Margahayu ada kediri dari 10 sekolah SMP-2 dan sekolah swasta lainnya, yang pada hari ini yang belum tercatat 1.232 sekolah. Ada 1.000 sekolah yang bergabung pada titik kota pasif. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi kalau yang tempat saya, yang saya screening, ada beberapa yang terpaksa ditunda karena memang kurang sehat, atau tensinya tinggi. Jadi kita nanti ikut yang berikutnya. Di sini kurang lebih petugas kesehatannya ada banyak? Kalau petugas kesehatan cukup banyak ya, karena kita dibantu dari STEM itu juga, dari rumah sakit juga. Jadi dari kutkesmas juga sempat ditambah lagi tenaganya, karena mengantisipasi jumlah siswa yang banyak. Jadi cukup nominal terakhirnya, mungkin ada sekitar hampir 20-30 kali ya, Pak. Terima kasih telah menonton!